Berengsek. Berengsek. Mereka yang masih hidup meraung-raung dengan gila. Hati mereka dipenuhi dengan kengganan. Tolong, ampuni kami. Beberapa orang mulai memohon belas kasihan, tetapi tidak ada gunanya. Orang-orang ini kejam. Akhirnya, orang-orang ini hampir kehilangan harapan. Mata Yang Hao juga dipenuhi dengan niat membunuh. Saat gilirannya tiba, kekuatannya meledak dan melesat ke langit. Dia ingin pergi. Anda ingin pergi. Si Wu mencibir dan mengayunkan cambuk ilahi api di tangannya. Yang Hao meraung seperti matahari kecil dan meledakan flame di fine whip. Dia ingin pergi. Sebenarnya ada ahli yang tersembunyi. Si Wu terlalu terkejut. Sebelumnya, tiga ahli yang melawan dikalahkan atau dibunuh oleh mereka. Dia tidak menduga akan ada ahli tersembunyi. Pihak lain benar-benar dapat melepaskan diri dari cambuk ilahi apinya. Hebat. Kesempatan yang bagus. Mata Yang Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa ledakan kekuatannya yang tak terduga akhirnya telah menghancurkan garis pertahanan pihak lain. Selanjutnya, dia akan meninggalkan tempat ini. Semut, apakah kamu mencoba melarikan diri? Cakar gagak emas menghantam dari langit dan mengenai tubuh Yang Hao. Tubuh Yang Hao hancur dan jatuh ke tanah, menjerit menyedihkan. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka awalnya berpikir bahwa jika ada yang melarikan diri, mereka mungkin bisa meminta bantuan. Namun kini, harapan mereka telah pupus. Ahli ras gagak emas ini benar-benar terlalu kuat. Beraninya kau kabur di hadapanku. Si gagak emas mencibir. Cilin dan Si Wu juga berjalan mendekat. Mereka sangat marah. Seseorang berani lolos begitu saja dari hadapan mereka. Hal ini membuat mereka merasa malu. Cilin menghunus pedangnya dan menebas beberapa kali. Tubuh Yang Hao yang baru saja sembuh terbelah lagi. Si Wu mencibir. Cambuk dewa api di tangannya menari-nari dan mencambuk Yang Hao. Yang Hao merasa bahwa dia akan mati. Sialan, beraninya kau menyentuhku. Kakak seniorku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau mengancam kami. Para anggota klan ular api terbang tertawa saat mendengar ini. Kalau begitu, katakan pada kami. Siapa kakak laki-lakimu? Mata mereka penuh dengan rasa jijik. Seberapa kuatkah saudara semut yang lebih tua? Dia hanya semut yang sedikit lebih besar. Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati dengan tangan mereka. Huff, kakak seniorku adalah Lin Woody. Sebaiknya kau lepaskan kami. Kalau tidak, jika kau terus menyiksa kami, kau akan mati. Yang Hao berkata sambil menggertakkan giginya. Apa, Lin Woody? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tercengang. Harapan muncul di mata ribuan orang suci yang ditangkap. Orang ini sebenarnya dari Peerless City. Itu bagus, mereka mungkin punya kesempatan untuk hidup. Orang-orang dari klan ular api terbang tercengang. Tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening. Itu Lin Woody. Sejujurnya, ketika mereka mendengar nama itu, mereka semua terkejut. Itu karena orang itu benar-benar terlalu kuat. Ahli dari ras gagak emas mendengus dingin saat mendengar itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang kau katakan itu? Kakak seniormu Lin Woody. Dia berjalan mendekat dengan aura pembunuh di sekelilingnya. Yang Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menata pihak lain dengan sepasang mata marah. Di sampingnya, Snacket Dance berkata, Tuan muda, Anda tidak salah dengar. Itu Lin Woody. Dia adalah adik laki-laki Lin Woody, anggota Peerless City. Ada jalan menuju surga, tetapi kau tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tetapi kau menerobos masuk. Lin Woody berani membunuh orang-orang dari ras gagak emas. Cepat atau lambat, kita akan membunuhnya. Adapun kau, aku akan menyiksamu sampai mati. Dan kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Pemuda dari ras gagak emas itu memiliki tatapan mata yang kejam. Oh tidak, orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mengapa, kami tidak memprovokasi Anda? Benar, kami tidak ada hubungannya dengan Lin Woody. Siapa yang peduli jika Anda ada hubungannya dengan kami? Pemuda dari ras gagak emas menyerang dan langsung menghancurkan tubuh kedua orang itu. Organ dalam mereka berceceran di tanah. Dia mencibir, apakah aku perlu alasan untuk membunuhmu? Yang Hao juga terbakar oleh bola api. Dia menjerit kesakitan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu selama beberapa ratus tahun dan memberitahumu konsekuensi dari menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bukan hanya kau, siapapun yang ada hubungannya dengan Lin Woody, akan kuhancurkan mereka. Dia tertawa sinis. Di luar gunung seratus ribu api. Beberapa sosok dengan cepat terbang keluar sambil membawa perisai. Beberapa dari mereka merasakan fluktuasi energi yang besar di depan mereka dan langsung pergi. Beberapa orang juga berhenti. Ada begitu banyak gunung api yang disegel oleh formasi susunan. Tampaknya ada harta karun di depan. Sosok itu tak lain adalah Lin Suan. Dia telah bergegas sepanjang jalan dan tiba di dekat pegunungan seratus ribu api. Ketika dia melihat formasi susunan, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat ke dalam. Pada saat berikutnya, dia tertegun. Kemudian, kemarahan membara di matanya dan api suci di tubuhnya melonjak. Sambil meraung, dia menyerbu. Ada beberapa orang di dekat pegunungan Flames. Mereka juga merasa bahwa mungkin ada harta karun di dalam formasi susunan itu. Mereka hendak mendiskusikan apakah mereka dapat menghancurkan formasi susunan itu. Atau menyelinap masuk diam-diam. Namun tiba-tiba, langit berguncang dan bumi berguncang. Gunung seratus ribu api tampak meletus pada saat yang bersamaan. Apa yang telah terjadi? Orang-orang itu mengangkat kepala, kepanikan tampak jelas di wajah mereka. Pada saat berikutnya, mereka berteriak. Karena mereka menyadari bahwa formasi susunan yang mereka kira sulit dipatahkan ternyata rusak. Seperti bintang jatuh, sesosok manusia menyerbu masuk dengan kecepatan tinggi. Seberapa kuatka orang itu hingga mampu menghancurkan formasi mengerikan seperti itu hanya dengan satu pukulan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Ayo, kita pergi dan lihat. Mereka mengikutinya secara diam-diam. Di dalam pegunungan seratus ribu api. Ular piton api terbang mulai menyiksa orang-orang itu. Yang hau bahkan terbakar oleh api. Namun, pada saat itu, tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cilin meraung dengan gila. Oh tidak, formasi susunan di sekelilingnya rusak. Pergi dan lihat siapa yang berani menyerang formasi susunan kita. Apakah mereka ingin mati, bunuh mereka dan bawa kembali mayat mereka? Tarian ular memberi perintah. Dua orang ahli dari klan ular piton api terbang menyerbu dan melesat kekejauhan. Namun, tak lama setelah mereka lepas landas, mereka berteriak dan terbang kembali. Tubuh mereka jatuh ke tanah dan tercabik-cabik. Jiwa mereka dihancurkan oleh sebuah pukulan. Mereka sudah mati. Yang lain juga tercengang. Bahkan orang-orang yang disiksa pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang yang datang? Ular piton api terbang itu sangat kuat. Siapakah mereka? Mereka bisa membunuh dengan satu pukulan. Terlebih lagi, mereka bisa membunuh dengan satu pukulan. Siapa ini? Tak lama kemudian, mereka melihat sosok emas turun dari langit, membawa serta kekuatan dahsyat. Cahaya membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Kau menyakiti adik laki-lakiku. Kau sedang merayu kematian. Sosok di langit itu mengulurkan tangan emas besar dan memukul dua ular piton api terbang di sebelahnya hingga berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat yang sama, dia meraih Yang Hao. Kakak senior, kakak senior Lin. Yang Hao gemetar karena kegembiraan. Dia terluka parah, tetapi dia tidak mati karena orang-orang ini ingin menyiksanya selama ratusan tahun. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ketika dia berbicara, sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, menembus kekosongan. 3.852 Wajah Lin Suan sangat dingin. Jangan bicara. Dia mengeluarkan hukum lima elemen. Hukum elemen kayu beredar cepat, membawa vitalitas yang kuat. Itu mengelilingi tubuh Yang Hao. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol ramuan dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Yang Hao. Tubuh Yang Hao yang rusak mulai pulih, dan wajah pucatnya kembali berwarna kemerahan. Tak lama kemudian, luka-lukanya sembuh 70 hingga 80 persen. Kakak senior Lin. Yang Hao begitu gembira hingga ia hampir menangis. Yang lain juga tercengang. Orang ini terlalu kuat. Dia benar-benar menyembuhkan orang yang terluka parah dan sekarat dalam sekejap. Terlebih lagi, Yang Hao memanggilnya kakak senior. Kakak senior Lin. Mungkinkah itu Lin Woody? Semua orang tercengang. Itu benar-benar kamu. Mereka yang berasal dari klan ular api terbang ketakutan. Mereka segera mundur seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bahkan Cilin dan Si Wu memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Inilah Raja Iblis Agung yang legendaris. Pemuda dari klan gagak emas berjalan keluar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Lin Woody, itu benar-benar kamu. Hebat, kamu datang untuk mati. Sekarang, berlututlah dan ikuti aku kembali. Dia terlalu bersemangat. Dia sangat bersemangat untuk menemukan murid dari kota tanpa tanding. Dia tidak menyangka akan menarik perhatian Lin Woody. Jika dia dapat menangkap Lin Woody, itu akan menjadi suatu jasa yang besar. Anda di pihak yang mana? Lin Xuan menata pria dari klan gagak emas, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Benar saja, klan gagak emas berada di balik ini. Si Wu keluar dan tersenyum. Jadi itu Lin Gong Si. Pasti ada kesalahpahaman. Lin Gong Si, dengarkan penjelasanku. Kau pikir kau siapa berani bicara padaku? Enyah. Lin Xuan mendengus dan mengabaikannya. Sebelumnya, dia melihat segalanya dengan mata Dewa Tian Ji di luar gunung berkobar. Adik laki-lakinya disiksa oleh klan ular api terbang. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kesalahpahaman? Adik junior, menurutmu apa yang sedang terjadi? Lin Xuan menatap Yang Hao. Yang Hao memberitahu Lin Xuan tentang apa yang telah terjadi. Setelah Lin Xuan mendengarnya, wajahnya menjadi sangat dingin. Mereka benar-benar memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Mereka benar-benar menggunakan kehidupan para orang suci ini sebagai eksperimen untuk menemukan jalan keluar. Benar-benar kejam dan tak tahu malu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Si Wu dan yang lainnya hanya bisa melihat kemudaan klan gagak emas. Pemuda dari klan gagak emas itu mencibir. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, bisakah dia mengalahkan putra mahkotaku? Putra mahkota kita telah tiba di planet Tian Ming. Asal dia bertemu Lin Woody, dia akan mampu mencabik-cabiknya. Tidak ada yang perlu ditakutkan bagi seseorang yang akan meninggal. Putra mahkotamu, itu berarti kau bukan putra mahkota. Kau hanya seorang pelayan. Seorang budak berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Raungan Lin Xuan mengguncang sembilan langit. Orang-orang dari Flying Fire piton gemetar dan hampir berlutut. Bahkan Golden Crow pun terkejut dengan perubahan mendadak itu. Tak lama kemudian, dia menjadi begitu marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sialan, kau berani memanggilku budak. Dia benar-benar marah. Sejujurnya, dia memang bawahan pangeran ketujuh, tapi memangnya kenapa? Statusnya jauh lebih tinggi daripada beberapa jenius dari klan gagak emas. Karena dia adalah bawahan putra mahkota. Siapa yang berani memanggilnya budak? Namun kini, ada saja orang yang begitu gegabuh mengucapkan dua kata itu. Apa yang kau tunggu? Bunuh dia untukku. Pria muda itu melambaikan tangannya. Cilin dan Si Wu saling memandang, menggertakkan gigi, dan melambaikan tangan. Mereka tidak punya pilihan lain. Lin Wu dipasti akan tahu bahwa mereka telah menyiksa Yang Hao. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, mereka harus segera memeluk paha klan gagak emas untuk bertahan hidup. Cilin dan Si Wu tidak bergerak. Anggota klan ular api terbang yang tersisa semuanya bergegas mendekat. Mereka juga tahu seberapa kuat Lin Suan. Karena itu mereka tidak menahan diri. Dalam sekejap, segala macam kemampuan mistik nomologis menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Lin Suan. Ribuan orang di tanah gemetar. Meskipun jumlah mereka hanya belasan, mereka terlalu kuat. Ribuan orang suci yang telah menindas mereka sebelumnya bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Apakah Lin Wu disanggup menahannya? Tubuh Lin Suan memancarkan cahaya. Dia meninju keluar, dan seperti matahari, tinjunya langsung menyelimuti sepuluh jenius klan piton api terbang. Terjadi ledakan. Hari ini, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Banyak retakan muncul di gunung seratus ribu api. Langit dan bumi hancur dan tenggelam. Matahari meledak, dan hujan darah jatuh dari langit. Yang menyertainya adalah segala macam tulang dan organ dalam. Mati, semuanya mati. Semua orang menjadi gila. Mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Sebelumnya, selusin ular piton api terbang bisa memusnahkan satu kelompok. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menangkis pukulan dari kelompok lain. Kekuatan macam apa ini? Kau sedang mencari kematian. Chi Lin sangat marah. Dia telah membawa semua ahli elit kali ini. Mereka semua tewas dalam sekejap. Bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Dengan bunyi dentang, pedang api di punggungnya terlempar keluar dan dipegangnya. Pergi ke neraka. Pedang itu menebas. Kakak senior Lin, berhati-hatilah. Ini adalah harta dharma yang mengerikan. Yang Hao berseru. Yang lainnya juga gugup. Memang, seorang ahli yang kuat telah terpotong dua oleh satu serangan pedang. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Chi Lin. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dia mengulurkan tangan emasnya dan langsung meraih pedang terbang itu. Lalu, dia meraihnya. Ada garis miring. Salah satu lengan Chi Lin ditarik paksa. Darah berceceran di mana-mana. Chi Lin mundur ketakutan. Bunuh dia. Meskipun lengannya patah, dia masih bisa mengendalikan artefak suci itu. Pedang api itu meledak dengan cahaya yang tak tertandingi dan berputar liar. Namun, Lin Xuan memegangnya rat-rat. Berani sekali seekor semut bersaing dengan bulan yang terang. Lin Xuan meraung, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Dia juga meraih pedang tersembunyi dengan tangannya yang lain. Lalu dia meraung ke langit. Degup, degup. Bang, retakan muncul di pedang api itu. Kemudian, retakan semakin banyak. Dengan suara keras, pedang itu terbelah menjadi dua dari tengah. Bagaimana itu mungkin? Artefak suci itu rusak. Orang-orang ini gila. Itu adalah artefak suci. Bagaimana orang ini bisa melakukan itu? Aduh. Chi Lin juga jatuh ke tanah dan muntah darah. Adegan ini hampir membuatnya pingsan karena ketakutan. Si Wu juga mundur ketakutan. Dia menatap pemuda dari suku gagak emas. Tuan muda, tolong turunkan dia. Kekuatannya hampir sama dengan Chi Lin. Chi Lin dikalahkan dengan mudah. Dia bukan tandingannya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan ahli dari suku gagak emas ini. Jangan takut. Aku akan membunuhnya. Pemuda itu melangkah keluar dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dengan suara gemuruh, dua cakar emas muncul di telapak tangannya. Cakar itu menutupi langit dan bumi. Pergilah ke neraka untukku. Kekuatannya berada di atas Chi Lin, jadi dia yakin bisa membunuhnya. Kali ini, dia memegang sebuah harta karun di tangannya. Harta karun itu diberikan kepadanya oleh pangeran ke-7. 3.853 Itu adalah senjata yang sangat kuat. Dengan benda itu untuk melindungi hidupnya, dia tidak perlu khawatir. Kau hanya seorang budak. Beraninya kau menyerangku. Biarkan tuanmu datang. Lin Suan mendengus dan menyerang dengan gila. Dia menamparkan telapak tangannya, yang berbentuk gunung lima elemen. Telapak tangan itu membawa serta hukum alam yang mengerikan saat melesat keluar. Itu bertabrakan dengan cakar golden crow milik lawan. Keduanya beradu lima kali berturut-turut. Pemuda dari suku gagak emas menjerit dan mundur. Cakarnya hancur. Dagingnya hancur parah dan tulang-tulangnya terlihat. Seorang budak adalah seorang budak. Kau tidak punya hak untuk bertarung denganku. Berlututlah dengan patuh. Katakan padaku di mana tuanmu. Aku akan membunuhnya sekarang. Tangan besar Lin Suan menghantam sekali lagi. Kau sedang mencari kematian. Para pemuda dari suku gagak emas meraum dengan gila. Bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Dia tidak dapat mempercayainya. Api di tubuhnya menyebar, menyebabkan cakarnya pulih kembali. Dia menyerang dengan ganas. Aura di tubuhnya sangat agung. Setiap kali dia mendarat, auranya seperti gunung suci. Namun, setelah tiga gerakan, dia terlempar lagi dengan ekspresing eri. Dia merasa tidak dapat mengalahkan lawannya sama sekali. Ini tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, dia tidak pernah menganggap serius Lin Suan. Namun, kekejaman kenyataan membuatnya putus asa. Chi Lin dan Si Wu juga tercengang. Pendukung terbesar mereka, suku gagak emas, tidak berdaya di tangan lawan mereka. Mereka merasa akan runtuh. Ribuan orang suci tercengang. Apakah ini Lin yang tak terkalahkan yang legendaris? Dia terlalu kuat. Yang Hao mengepalkan tangannya karena kegirangan. Degup, degup. Bang. Lin Suan melambaikan tangannya terus-menerus, memukul pemuda dari suku gagak emas dan memaksanya mundur. Banyak tulangnya yang patah dan darah mengalir keluar. Sialan, pemuda itu telah menarik tubuh Golden Crow dan ingin melarikan diri. Namun, dia ditebas oleh Lin Suan dan setengah dari sayapnya terputus. Ada juga retakan besar di tubuhnya, yang hampir memotongnya menjadi dua bagian di pinggang. Beraninya kau membunuhku. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda dari suku gagak emas berteriak. Lin Suan mencibir. Apakah tuanmu adalah pangeran ketujuh? Dia takkan melepaskanku, dan aku pun takkan melepaskannya. Seorang pelayan tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Lin Suan melancarkan dua tamparan lagi, menghancurkan tubuh lawannya hingga berkeping-keping. Namun, pihak lain tidak mati. Lin Suan memanggil gunung lima elemen untuk menekan pihak lain. Kemudian dia berbalik menatap tarian ular. Senake dan sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Tidak, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Sekarang, dia tidak lagi memiliki sikap angkuh dan sombong seperti sebelumnya. Aku tidak akan membunuhmu. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Lin Suan mencibir. Orang-orang ini telah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain dan bahkan berani menyiksa adik laki-lakinya. Bagaimana dia bisa berbelas kasih? Tari ular menggigit bibirnya. Matanya tampak seperti akan meneteskan air mata. Dia merobek sedikit pakaiannya. Aku bisa melayani tuan muda. Aku bisa menyerahkan diriku kepada tuan muda. Seperti seekor kucing liar, dia merangkak ke sisi Lin Suan. Lin Suan mencibir dan mengangkat dagunya dengan satu tangan. Kamu, Anda tidak memiliki hak untuk melakukan hal itu. Harapan terakhir Senake dan setelah Sirna. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan tidak akan menyukainya. Lelucon macam apa ini? Dia merasa terhina. Orang harus tahu bahwa kecantikannya cukup untuk membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari suku ular api terbang menjadi gila. Beberapa orang jenius dari kota suci juga iri padanya. Namun sekarang, dia telah mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya kepadanya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Ukulan besar ini hampir membuat Senake dan semati karena marah. Waktunya telah tiba untuk mengantar Anda pulang. Pedang pembunuh muncul di tangan Lin Suan. Tari ular gemetar ketakutan. Di sisi lain, wajah Chi Lin pucat. Tidak, kamu tidak bisa membunuh kami. Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, itu tidak berguna. Pedang Lin Suan hampir jatuh. Saat ini, Yang Hao berkata, Kakak senior, tunggu dulu. Mereka mengatakan bahwa ada teratai api berusia 20 ribu tahun di 100 ribu gunung yang menyala-nyala. Mereka mengancam kami sebelumnya karena mereka ingin mendapatkan teratai api. Oh, teratai api berusia 20 ribu tahun. Lin Suan menghentikan pedang di tangannya, dan cahaya api bermekaran di matanya. Usia ini sangat menarik baginya. Melihat Lin Suan tertarik, Senake dan setampaknya telah menemukan harapan dan merangkak lagi. Tuan muda, kami tahu tentang teratai api. Kami akan membantu Anda menemukannya. Tolong ampuni nyawa kami. Menarik. Lin Suan menyipitkan matanya. Bagus, kalau begitu mari kita lihat bagaimana penampilanmu. Terima kasih, Tuan muda. Tari ular berdiri, matanya bersinar. Di sisi lain, Cilin juga menghela napas lega. Mereka berdua ingin memimpin ribuan orang suci, tetapi mereka dicegah oleh Lin Suan. Saya tidak suka melibatkan orang yang tidak bersalah. Anda tidak diperbolehkan memanfaatkan mereka. Begitu dia mengatakan ini, ribuan orang suci menghela napas lega. Namun, ekspresi Senake dan Sedan Cilin berubah. Tuan muda, tanpa mereka yang memimpin jalan, kita tidak akan bisa menemukan jalan yang aman. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum. Kenapa, bukankah kalian berdua suka memaksa orang lain untuk memimpin? Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua merasakannya. Setelah mendengar ini, mereka berdua sangat ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Membiarkan mereka berdua memimpin jalan. Ketika mereka membayangkan adegan di mana orang-orang itu dibakar sampai mati tanpa ampun, mereka merasa kedinginan. Tuan muda, ini tidak baik. Ekspresi Cilin lebih buruk daripada menangis. Wajah Senake dan Seduga Pucat. Tuan muda, tolong ampuni nyawa kami. Huff. Kau tidak punya kualifikasi untuk tawar-menawar denganku. Jika kau ingin hidup, patuhilah jalan sekarang. Jika tidak, aku akan langsung membunuh kalian berdua. Saya tidak menyimpan sampah di sini. Tuan muda, jangan lakukan apapun. Kami akan memimpin jalan. Keduanya ketakutan setengah mati. Mereka sama sekali tidak meragukannya. Lin Wu disangat kuat. Dia telah membunuh banyak orang jenius di kota suci. Beberapa orang yang bahkan tidak berani mereka provokasi semuanya mati di tangannya. Orang seperti itu adalah Raja Iblis yang tak kenal takut. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memimpin jalan. Dengan cara ini, mereka mungkin masih punya jalan keluar. Lin Xuan menyingkirkan gunung lima elemen dan kemudian menendang pemuda gagak emas. Bangun, jangan pura-pura mati. Tunjukkan jalan untukku. Berani sekali kau. Pemuda gagak emas begitu marah hingga ingin muntah darah. Siapa identitasnya? Dia adalah bawahan pangeran ketujuh dan biasanya sombong di distrik sungai. Namun sekarang, dia akan menjadi tahanan. Dia tidak mau menerimanya. Namun, setelah beberapa tamparan dari Lin Xuan, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan memanggangmu hidup-hidup jika kau berani melawan lagi? Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang menusuk. Dia memotong salah satu sayap pemuda itu dengan pedang dan kemudian menggunakan api ilahi sembilan yang untuk mengujinya. Tak lama kemudian, aroma daging tercium. Pemuda dari ras gagak emas itu ketakutan setengah mati. Berhenti, aku akan menunjukkan jalannya. Orang ini tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin memakannya. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia melawan Lin Xuan. Baiklah, pimpin jalan dengan patuh. Lin Xuan berkata sambil terus menguji sayap Golden Crow. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Yang Hao, yang berada di sebelahnya, untuk mengawasi mereka. Jika mereka berani mengendur, bunuh saja mereka. 3.854 Ya, kakak senior, Yang Hao sangat gembira, sementara para orang suci di sekitarnya sangat iri. Ini adalah kekuatan besar yang tak tertandingi yang tidak peduli pada apapun. Terutama sayap panggang kemasan di tangannya, yang membuat mereka ngiler. Akan tetapi, mereka tidak mendapat bagian. Lin Xuan tidak menggunakannya, yang mana sudah merupakan bantuan besar bagi mereka. Lin Xuan tidak segera melepaskan segelnya. Bagaimanapun, teratai api berusia 20 ribu tahun sudah cukup untuk menyebabkan badai besar. Memang, klan ular api terbang tidak memiliki kemampuan untuk menelannya. Kali ini, mereka datang untuk menggali teratai itu demi mengjilat pangeran ke-7 klan gagak emas. Namun, mereka tidak menyangka Lin Xuan akan membunuh mereka di tengah jalan. Selanjutnya, Chi Lin, Si Wu, dan King Nian mulai menjelajahi jalan tersebut. Nasib mereka sangat menyedihkan. Setelah melangkah beberapa langkah, mereka mungkin akan menyalakan seberkas api. Api yang mengerikan itu membakar mereka hingga mereka berteriak gila-gilaan. Meski mereka kuat dan merupakan ahli elemen api, mereka tetap saja sangat menyedihkan. Setengah dari tubuh Chi Lin terbakar, dan dia segera mundur karena takut. Kaki Si Wu juga terbakar, dan bahkan pembangkit tenaga Golden Crow pun tertusuk oleh api. Mereka bertiga ingin melarikan diri, tetapi Yang Hao ada di samping, mengawasi mereka dengan serius. Begitu dia melihat ada yang lolos, dia langsung menyerang dengan cambuknya. Sialan, cambuk itu mengenai mereka bertiga, menimbulkan suara berdenting. Sejujurnya, kata-kata tidak dapat menyakiti mereka terlalu banyak, tetapi itu sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Perlu diketahui, belum lama ini Yang Hao disiksa sampai mati oleh mereka bertiga, namun kini dia berdiri di sana dengan penuh semangat dan mulai menyiksa mereka bertiga. Keadaan berubah terlalu cepat. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani melawan, karena masih ada Raja Iblis besar di sana. Lin Suan sangat menikmatinya. Dia langsung menggunakan hukum untuk menciptakan singgah sana. Dia duduk di singgah sana, memegang sayap panggang emas di satu tangan dan sebotol anggur roh di tangan lainnya. Anggur ini diberikan kepadanya oleh persatuan Dao Surgawi. Anggur itu sangat enak. Adik muda, ambillah. Lin Suan melemparkan setengah sayap panggang emas itu kepada Yang Hao. Setelah Yang Hao menerimanya, dia sangat gembira. Terima kasih, kakak senior. Dia menggigitnya besar-besar tanpa ragu, lalu hampir melompat ke girangan. Enak sekali. Dia belum pernah makan daging seenak ini seumur hidupnya. Wajah pemuda Golden Crow yang sedang mengintai di depan tampak sangat gelap. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sialan, ini keterlaluan. Akibatnya, cambuk Yang Hao mendarat di wajahnya. Jaga perilaku baikmu. Kalau tidak, sayapmu yang lain juga akan hilang. Pemuda Golden Crow tidak punya pilihan selain berperilaku baik. Sepuluh hari kemudian, Lin Suan dan yang lainnya tiba di kedalaman gunung berkobar. Suhu api di sini sangat tinggi. Bahkan para orang suci dari surga kelima pun ketakutan. Lin Suan juga tergerak. Seperti yang diharapkan dari bintang mandat surga, sebenarnya ada api yang mengerikan di kedalaman seratus ribu gunung berapi. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan bisa terluka. Yang membuatnya semakin terkejut adalah saat dia mencium aroma yang harum. Ini adalah aroma obat roh langit dan bumi, dan sangat harum. Kalau dipikir-pikir, itu pasti teratai api legendaris yang berusia 20 ribu tahun. Memikirkan hal ini, matanya berbinar. Orang harus tahu bahwa teratai api berusia 10 ribu tahun sudah sangat populer di dunia luar, apalagi teratai api berusia 20 ribu tahun. Di depan mereka, Chi Lin, Si Wu, dan King Nian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka telah terbakar hingga berada di antara hidup dan mati. Tubuh mereka terluka parah dan hangus. Namun, ketika mereka mencium wanginya, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Barang bagus. Mata mereka berbinar. Seperti yang diharapkan dari obat roh kudus yang legendaris, obat itu bahkan bisa menyembuhkan tulang. Setelah maju dua hari lagi, mereka akhirnya berhenti. Ada hukum-hukum mengerikan berkibar di depan mereka. Di tengah lahar yang tak berujung, bunga teratai mekar. Bunga itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, itu menarik perhatian semua orang. Apakah benar-benar ada? Si Wu dan Chi Lin keduanya terkejut. Sejujurnya, mereka hanya menerima informasi bahwa mungkin ada satu di dalam, tetapi mereka tidak terlalu yakin. Mereka tidak menduga benda itu benar-benar ada di sana. Para pemuda dari Golden Crow Rache juga sangat bersemangat. Dia awalnya datang untuk merebut teratai api berusia 20 ribu tahun dan bersiap memberikannya kepada pangeran ketujuh. Dia tidak menyangka akan menjadi tahanan sekarang. Tidak, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Obat ajaib yang mengerikan seperti itu, pasti ada binatang iblis yang kuat yang menjaganya. Saat Lin Woody dan binatang iblis itu bertarung, aku akan memancing di air yang bermasalah. Pemuda dari Klan Gagak Emas berpikir cepat dalam hatinya. Yang Hao, yang berada di sampingnya, juga bersemangat. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan berdiri. Seperti yang diharapkan, ada satu. Adik, kalau nanti terjadi perkelahian sebaiknya kamu cari tempat yang aman. Yang Hao mengangguk. Api di sini sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Lin Suan melangkah maju. Dia berjalan maju. Dia berkata, kalian bertiga pergi dan lihat apakah ada formasi di depan. Apakah ada binatang buas? Kalau ada, pancing dia keluar. Sialan, 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 sialan. Ketiganya memuntahkan darah. Apakah dia benar-benar memperlakukan mereka seperti tikus percobaan? Kenapa? Tidak mau. Percayakah kau bahwa aku tidak akan membunuh kalian bertiga sekarang? Lin Suan menamparkan mereka masing-masing. Mereka bertiga merasakan darah mereka mendidih. Tubuh mereka terbelah. Mereka bertiga hanya bisa menguatkan diri dan berjalan maju. Berdengung. Begitu mereka mendekati teratai api itu, api di sekitarnya tiba-tiba berjatuhan, membentuk lautan api yang menyerbu ke arah mereka bertiga. Tidak bagus, cepat mundur. Ketiganya ketakutan setengah mati. Suhu api di sini terlalu mengerikan. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Memang ada seekor binatang. Lin Suan mendengus. Dia memberi perintah untuk menyerang dari jauh. Si Wu dan dua orang lainnya mulai menyerang dari kejauhan. Cahaya ilahi yang mengerikan melesat maju dan meledak di depan mereka. Api yang tak berujung menyebar, mencabik-cabik kehampaan. Di dekat teratai api, di bawah lautan api, terdengar suara gemuruh. Wah! Suara yang mengerikan disertai langit yang penuh dengan api menyapu ke segala arah. Mereka bertiga mundur dengan panik. Apakah mereka keluar? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang tajam. Dia berteriak dan meninju ke depan. Semua api telah hancur. Kemudian, dia melihat seekor gagak merah menyala berkokok di depannya. Mata iblisnya menatap Lin Suan dan yang lainnya. Tak lama kemudian, gagak api menatap Lin Suan. Tampaknya ia juga merasakan bahwa Lin Suan adalah yang paling mengancam. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat mendekat. Binatang buas, kau sedang mencari kematian. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya, terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Ini hebat. Golden Crow dan King Nian sangat gembira. Mereka khawatir Lin Suan akan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Mereka tidak menyangka Fire Crow begitu pintar. Ia langsung mengunci orang terkuat. Apakah kakak senior akan berada dalam bahaya? Yang Hao sudah diperintahkan untuk mundur jauh. Pada saat ini, dia juga menjadi gugup ketika melihat pemandangan ini. Ini karena dia juga merasakan bahwa Fire Crow di depannya sangat menakutkan. Bahkan lebih kuat dari pemuda Golden Crow. 3855. Benar saja, Lin Suan telah bertemu dengan lawannya. Gagak api ini telah berkultivasi selama ribuan tahun dan benar-benar telah menjadi roh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Terutama ketika pihak lain telah menyiapkan senjata hukum. Ini bukan senjata hukum biasa. Sungguh mengerikan. Itu adalah tungku api, dan cahaya yang dipancarkannya membentuk burung gagak api yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Lin Suan mengeluarkan pedang tak tertandingi dan bertarung melawannya. Pertarungan antara keduanya seperti dua dunia yang bertabrakan. Ini adalah kesempatan bagus. Melihat Lin Suan dan Fire Crow bertarung, elite Golden Crow sangat gembira. Dia bisa mulai memancing di perairan yang bermasalah. Di sisi lain, Si Wu dan Chi Lin sama saja. Namun, gerakan mereka tidak secepat pemuda Golden Crow. Pemuda Golden Crow berubah menjadi wujud aslinya. Sayap yang telah dipotong tumbuh lagi. Dia memamerkan penerbangannya. Dia menyerbu ke arah teratai api berusia 20 ribu tahun dengan kobaran api yang mengerikan. Haha, ini milikku. Sepasang cakar gagak emas meraih teratai api. Wow, wow. Burung gagak api yang sedang bertarung melihat kejadian ini dan meraung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan bilah pedang yang menyala-nyala. Kekuatannya terlalu mengerikan. Itu langsung membelah pemuda Golden Crow menjadi dua. Ah. Pemuda dari suku gagak emas itu menjerit dengan sedih. Tubuhnya yang hancur dengan cepat mundur. Serangan ini hampir merenggut nyawanya. Dia begitu kuat hingga yang Hao terkejut. Si Wu dan Chi Lin juga ketakutan. Keduanya saling berpandangan. Kemudian, tubuh mereka diam-diam menyatu ke dalam lautan api. Lalu, mereka bertanya pelan-pelan. Mereka tidak berani bersikap kurang ajar seperti pemuda Golden Crow. Keduanya bergerak sangat lambat dan tidak menarik perhatian Fire Crow di atas. Lin Xuan telah menggunakan kekuatan mistiknya yang hebat dan terkunci dalam pertempuran sengit dengan Fire Crow. Tampaknya pihak lain tidak memiliki terlalu banyak energi untuk memperhatikan mereka. Akhirnya, mereka tiba di bawah teratai api. Melihat teratai api di depan mereka, Si Wu dan Chi Lin gemetar karena kegembiraan. Mereka ingin tertawa, tetapi mereka menahannya. Ketika mereka memperoleh teratai api sepenuhnya, mereka akan melarikan diri dari tempat ini dan melahapnya. Pada saat itu, kekuatan mereka akan meningkat pesat dan mereka akan membalas dendam pada Lin Woody. Mereka bersumpah bahwa mereka akan menginjak-injak partai lain di bawah kaki mereka. Dengan harapan yang begitu indah, Tari Ular dan Chi Lin meraih teratai api dan bersiap mencabutnya. Namun pada saat ini, terjadi perubahan. Teratai api itu berputar, lalu keluarlah kobaran api yang amat dahsyat dan langsung menyelimuti mereka berdua. Tidak! Si Wu dan Chi Lin berteriak histeris. Mereka ingin melarikan diri. Namun, dalam sekejap, mereka terbakar menjadi abu. Bahkan jiwa mereka tidak sempat melarikan diri. Baik tubuh maupun jiwanya hancur. Wow! Wow! Burung gagak api berkokok dua kali dengan sedikit ekspresi jijik di matanya. Lin Xuan juga mendengus dingin. Kedua orang ini berpikir bahwa mereka bisa menipu semua orang, tetapi bagaimana mereka bisa lolos dari pandangannya. Dia telah memperhatikan mereka berdua. Jika mereka berdua berhasil merebutnya, maka dia akan mengirimkan klon untuk memburu mereka. Namun, dia merasa bahwa merebutnya tidak akan semudah itu. Benar saja, mereka berdua berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka berdua sedang mencari kematian. Ada orang lain yang sedang mencari kematian, dan dia adalah pemuda Golden Crow. Kedua bagian tubuhnya disembuhkan lagi setelah menggunakan teknik mistik yang hebat. Dia bahkan membakar garis keturunannya dan berubah menjadi aliran cahaya yang menyerbu masuk. Matanya merah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan mendapatkan teratai api. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, tombak penghancur besar melesat keluar, berubah menjadi sambaran petir yang menembus kehampaan dan menusuk tubuh pemuda gagak emas. Lebih jauh lagi, ia menjerumuskannya ke dalam lautan api. Ah. Tubuh pemuda Golden Crow yang baru saja sembuh kembali terluka parah. Namun, dia tidak mati. Sebaliknya, jantungnya tertusuk dan terpaku di kehampaan. Dia ingin melarikan diri, tetapi bagaimanapun dia melawan, dia tidak dapat melarikan diri. Ki iblis bahkan muncul di tombak penghancur besar, yang langsung berubah menjadi rantai hitam yang menyelimuti dan menyegelnya sepenuhnya. Semut-semut sudah disingkirkan. Anda berikutnya. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk saat dia menatap Fire Crow. Pedang tak tertandingi di tangannya tiba-tiba bersinar terang saat raungan naga terdengar. Hukum nomologis yang tak terbatas menyertai energi pedang saat menebas. Seratus ribu gunung bergetar seolah-olah semuanya telah terbelah. Langit dan bumi kehilangan kilaunya dan api hampir padam. Lin Suan mulai menggunakan jurus pamungkasnya. Ia tidak ingin membuang-buang energinya lagi. Wah-wah. Burung gagak api itu meraung dengan marah. Ia merasakan bahaya pedang itu dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mendorong tungku di depannya dan tiba-tiba tungku itu membesar seolah-olah telah berubah menjadi gunung besar untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan lebih dari seribu kali. Itu menggemparkan. Seratus ribu gunung runtuh. Kemudian, mereka dengan cepat mundur di sepanjang jalan yang aman dan didorong keluar. Pada saat ini, ribuan orang di luar juga tercengang. Apakah Raja Iblis Agung sedang bertarung di dalam? Apakah mereka dari klan gagak emas atau klan ular piton api terbang? Mereka tidak tahu. Akan tetapi, mereka mengira bahwa mereka pasti telah bertemu dengan seseorang yang sakti. Kalau tidak, gunung-gunung tidak akan runtuh dan batu-batu tidak akan runtuh. Setelah beberapa kali tabrakan, retakan pun muncul pada tungku besar itu. Gagak api meraung dengan marah. Jantungnya berdarah. Pada saat yang sama, dia terkejut. Bagaimana mungkin manusia di depannya begitu menakutkan? Pihak lainnya tidak tua. Apakah dia masih tidak mau berhenti? Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mata linsuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bilah-bilah cahaya yang tak berujung meluncur keluar bersama gelombang cahaya hijau tua. Si gagak api mengalami sakit kepala hebat dan hampir jatuh dari langit. Dia menahan luka di jiwanya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk memuntahkan bilah cahaya yang menyala. Bilah cahaya inilah yang dengan mudah membelah tubuh pemuda Golden Crow. Pedang cahaya ini pastinya tidak lebih lemah dari artefak suci. Ini adalah jurus mematikan milik Fire Crow. Jurus ini tidak dapat digunakan secara berurutan. Setiap kali digunakan, jurus ini harus dipelihara dan disimpan di dalam tubuhnya dengan hukum. Baru pada saat itulah dapat digunakan. Sekarang, dia akhirnya mengaktifkan bilah cahaya kedua dan langsung terbang keluar. Dengan serangan yang tak terduga seperti itu, seharusnya bisa membunuh pihak lain, bukan? Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, transposisi bintang berubah menjadi busur dan menyerang balik Fire Crow. Dengan sekali hembusan, ia menebas tubuh Fire Crow. Sejumlah besar bulu jatuh dari tubuh Fire Crow. Dagingnya terbelah, dan organ dalamnya terlihat. Wajahnya dipenuhi kengerian. Dia berbalik dan melarikan diri. Aneh sekali. Dia tidak bisa mengalahkan manusia ini sama sekali. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Dia jatuh ke lautan api dan menghilang. Lin Suan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap teratai api berusia 20 ribu tahun itu dan menembakkan beberapa sinar pedangki ke bawah, menyelimuti teratai api itu. Dia ingin mengoleksinya. Teratai itu mekar dengan cahaya dan tiba-tiba meletus dengan aura api yang tiada taraf. Lin Suan terkejut. Dia segera mengeluarkan pagoda Sage Agung dan masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia juga membawa tombak penghancur besar dan pemuda gagak emas. Pada saat yang sama, dia memindai dengan jiwanya dan menemukan bahwa Yang Hao telah pergi. Seluruh kedalaman gunung Flaming itu mendidih. 3.856 Setelah waktu yang lama, kekuatan api itu perlahan menghilang. Lin Suan mengujinya tiga kali lagi sebelum dia menghela napas lega. Energi ganas dalam teratai api hampir habis. Dia bisa mengumpulkannya sekarang. Teratai api masih melawan, tetapi tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Suan. Tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup selama 20.000 tahun. Aku tidak akan merusak fondasimu. Aku hanya akan mengambil teratai milikmu. Jika kau mengerti apa yang kukatakan, jatuhkan saja teratai itu. Lin Suan berkata pada ramuan suci berusia 20.000 tahun. Seperti yang diduga, bunga teratai itu berjuang sejenak. Akhirnya, akarnya bergoyang pelan dan teratai itu terbang keluar. Akarnya tersembunyi di lautan api. Agaknya, ia akan mampu menumbuhkan teratai api lainnya setelah puluhan ribu tahun. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan bunga teratai itu. Kemudian, dia melihat ke dalam. Dia melihat lebih dalam dan tidak melanjutkan penyelidikan. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Setelah keluar, Lin Suan menemukan Yang Hao. Dia membelah mayat pemuda klan gagak emas menjadi dua dan memberikannya kepada Yang Hao. Lalu dia pergi dengan separuhnya lagi. Dia tidak membunuh pemuda Golden Crow. Sebaliknya, dia menangkap jiwanya. Katakan padaku, di mana putra mahkota? Lin Suan bertanya. Jiwa pemuda Golden Crow melayang di udara. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya. Pada saat ini, jiwanya sangat lemah. Jiwanya memancarkan gelombang ketakutan. Jiwanya terlalu menakutkan. Tubuhnya telah dihancurkan oleh Lin Suan. Lebih jauh lagi, dia hampir dibunuh oleh Lin Suan. Huh, apakah ingin aku mengkhianati tuanku? Tidak mungkin. Tampaknya Anda tidak tahu tempat Anda. Aku harus memberimu pelajaran. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan menarik pemuda itu ke dalam musim semi dan musim bugur yang terkunci. Ia tidak mengambil jiwa tersebut secara langsung karena ia menemukan bahwa ada segel di dalam jiwa pemuda tersebut. Segel tersebut seharusnya digunakan untuk mencegah orang lain menangkap dan mencari jiwa tersebut. Dia tidak dapat membuka segelnya. Jika dia mengambil jiwa itu dengan paksa, jiwa pemuda itu akan langsung terbakar menjadi abu. Dia tidak akan dapat menemukan apapun. Ini pasti pekerjaan seorang tetua klan gagak emas. Lagi pula, dia telah berada di sisi putramah kota ketujuh selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak rahasia. Itulah sebabnya dia menambahkan sistem ini. Oleh karena itu, Lin Suan siap menyiksa pihak lain agar dia patuh membocorkan rahasia. Pemuda dari klan gagak emas itu sudah lama ketakutan. Saat ini, dia bahkan belum mengalami seratus kali reinkarnasi di musim semi dan musim bugur yang terkunci. Dia sudah berteriak dan memohon belas kasihan. Lin Suan membiarkannya keluar dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu bersedia bicara? Aku bisa membiarkanmu reinkarnasi sepuluh ribu kali. Mari kita lakukan dengan perlahan. Saya bilang, pemuda Golden Crow memberikan pidato. Sejujurnya, dia takut, tetapi dia tidak bermaksud mengkhianati mereka sepenuhnya. Ini karena dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada pangeran ketujuh mereka. Jika Lin Suan berani membunuh putramah kota mereka, maka dia pasti akan mati. Sekarang setelah pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada mereka, putramah kota mereka bisa mendapatkan teratai api berusia 20 ribu tahun secara gratis. Kenapa dia tidak melakukannya? Jadi, setelah berjuang beberapa saat, dia memutuskan untuk mengatakannya. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Baiklah, sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Lin Suan mengurungnya dan mulai mempersiapkan diri. Mustahil bagi pangeran ketujuh untuk bertindak sendiri. Harus ada banyak ahli di sekitarnya. Karena itu, ia siap memberi hadiah besar kepada ras gagak emas. Lin Suan sekali lagi kembali ke kedalaman gunung api yang berusia ratusan ribu tahun. Ia tiba di tempat di mana api terus meletus. Dia merasa bahwa tempat itu tidak aman, jadi dia melangkah masuk lebih dalam. Bahkan ketika dia merasa takut, dia menggunakan pagoda grid sage untuk menahan api di sekitarnya. Ketika dia merasa sudah cukup, Lin Suan berhenti dan segera pergi. Api jenis ini berbahaya bahkan dengan fisiknya. Jika dia menyerang secara berkelompok, ras gagak emas tidak akan mampu menahannya. Dengan cara ini, dia tidak akan takut dikepung. Namun, ini bukanlah akhir. Lin Suan tentu tahu apa yang direncanakan pihak lain. Pangeran ketujuh gagak emas menginginkan teratai api berusia 20 ribu tahun ini. Bagaimana dia bisa memberikannya kepadanya? Oleh karena itu, meskipun pihak lain melakukan penyergapan, ia harus memakan trate itu terlebih dahulu. Lin Suan kembali ke bumi hitam dalam sekejap. Di dalam, jiwa pemuda Golden Crow terpenjara. Ketika dia melihat Lin Suan kembali, tubuhnya bergetar. Raja Iblis Agung Sialan, apa yang kau inginkan? Aku sudah memberitahumu semua yang aku bisa. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku memenggal kepala putra mahkotamu. Saya di sini hanya untuk berkultivasi. Lin Suan duduk sambil tersenyum. Berengsek, jiwa Golden Crow menggertakkan giginya karena marah. Dia tahu bahwa Lin Suan masih memiliki pagoda yang kuat. Mengapa dia tidak berkultivasi di sana? Mengapa dia harus berkultivasi di depannya? Bukankah ini sengaja memprovokasi dia? Lin Suan berkata, aku telah memenuhi pagoda dengan api yang tak berujung dan bersiap untuk menghadapimu. Aku tidak dapat berkultivasi menggantikan ras gagak emas. Bahkan aku takut dengan api itu. Astaga! Sialan, beraninya kau memakai cara terkutuk seperti itu. Jiwa burung gagak emas menjerit marah. Ia punya firasat buruk. Lin Suan mencibir. Tujuan utamanya adalah mencegahmu mengepungku. Jangan khawatir, kali ini aku pasti akan memberimu hadiah besar. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan teratai api berusia 20 ribu tahun. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan menyerapnya. Pada akhirnya, dia merasa itu belum cukup. Dia mematahkan kelopak bunga itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Anda benar-benar memakannya. Jiwa Golden Crow bergetar karena marah. Menurut rencana awalnya, pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Putra mahkota ketujuh mereka akan membunuh pihak lain dan mendapatkan teratai api. Namun, siapa sangka bahwa pihak lain tidak hanya menyiapkan api pelarian untuk membakar mereka, tetapi juga ingin memakan Zailian Hua. Lin Suan membuka matanya dan melirik ke arah pihak lain. Dia mencibir. Tentu saja, jika aku tidak memakan barang-barangku, apakah menurutmu aku akan meninggalkannya untukmu? Berbicara tentang ini, dia menyempurnakannya dengan kekuatan yang lebih besar. Jiwa gagak emas menjadi lemah karena marah. Ia merasa telah menyebabkan bencana besar bagi rasnya dan putra mahkota. Dia sekarang sangat menyesal. Mengapa dia mengungkapkan keberadaan putra mahkota? Dia berharap orang ini tidak akan berhasil. Jika tidak, bencana bagi Golden Crow Rache tidak akan terbayangkan. Namun, ia ditakdirkan untuk kecewa. Teratai api itu benar-benar terlalu mengerikan. Teratai itu meleleh di mulutnya. Api yang tak berujung menyelimuti Lin Suan, melembutkan hukum-hukumnya dan meningkatkan fisiknya. Hanya dalam tujuh hari, Lin Suan membuka matanya. Hukum-hukumnya lebih murni dari sebelumnya. Yang lebih penting, dia merasa bahwa tubuh ilahinya tampaknya telah membaik. Dan itu merupakan suatu kemajuan yang nyata. Tubuh ilahi sembilan yang telah berevolusi. Fisik dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat tertentu. Setelah Lin Suan merasakan perubahan dalam dirinya, dia sangat gembira. Ini adalah bintang takdir surgawi. Sungguh ajaib. Tak heran banyak sekali orang yang ingin datang. Sehari di sini sama saja dengan 100 tahun bercocok tanam yang pahit di luar sana. Misalnya, tubuh ilahinya, dalam keadaan normal, akan sangat sulit untuk meningkatkannya tanpa berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Namun kini, setangkai teratai dapat menyelamatkannya dari beberapa ratus tahun kultivasi. 3857. Tentu saja. Ini tidak mudah. Jika Lin Suan lemah, dia pasti sudah dibunuh oleh klan gagak emas, ular piton api terbang, atau bahkan gagak api yang mengerikan. Jika seseorang menginginkan pertemuan yang menguntungkan, seseorang harus cukup kuat. Jika aku beruntung, aku mungkin dapat membuat terobosan berturut-turut di planet takdir surgawi ini. Lin Suan merasa ini adalah kesempatan. Kesempatan baginya untuk berkembang pesat. Baiklah, waktunya untuk pergi dan membunuh pangeran gagak emasmu. Lin Suan berdiri. Adapun jiwa gagak emas, ia kencing. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan mengemudikan Black Earth dan dengan cepat terbang ke lokasi yang disebutkan pihak lain. Itu adalah danau besar yang dipenuhi api. Ada banyak orang yang duduk bersila dan berkultivasi. Ilusi Golden Crow muncul di tubuh mereka, memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Itu sangat menakutkan. Tiba-tiba, mereka berempat membuka mata. Pandangan mereka menembus langit saat mereka melihat kekejauhan. Tak lama kemudian, mereka berdiri. Tiga sinar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi tiga Golden Crow. Orang yang memimpin mereka adalah Jin Kongjue. Setelah dia tiba, dia bertanya, di mana pangeran ketujuh? Putra Mahkota pergi bersama rakyatnya. Tampaknya dia telah menerima berita tentang istana emas dan bersiap untuk menyelidikinya. Setelah mereka pergi, Jin Kongjue mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin menyampaikan kabar baik kepada Putra Mahkota. Sebuah gerbang perunggu muncul. Benarkah? Hebat sekali. Saat Putra Mahkota kembali, dia bisa pergi ke gerbang perunggu dan mencari harta karun. Para ahli Golden Crow Rache ini merasa sangat gembira. Jin Kongjue menganggup dan bersiap menunggu di danau yang menyala-nyala ini untuk sementara waktu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebuah kapal roh berwarna hitam tengah melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Target mereka tidak lain adalah mereka sendiri. Suatu hari kemudian, Lin Suan berdiri dan melihat kekejauhan. Apakah mereka sudah sampai? Dia mengendalikan Black Earth dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba di atas danau yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, suaranya terdengar. Dimanakah pangeran ketujuh Golden Crow? Katakan padanya untuk berlutut dan menerima kematiannya. Tujuh ahli dari suku gagak emas yang sedang berkultivasi dan menunggu di bawah tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka menembus kehampaan seperti pelangi. Siapa ini? Siapa yang berani menghinaput ramah kota mereka? Apakah orang ini mencari kematian dengan memprovokasi ras gagak emas mereka? Mati saja untukku. Seorang ahli membuka mulutnya dan menyemburkan bola api yang terbang seperti matahari. Dalam sekejap, kapal bumi hitam diselimuti dan cahaya yang mengerikan meledak, menerangi separuh langit. Mereka menampakkan senyum sinis, semut yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beberapa dari mereka duduk bersilah. Namun, mereka segera tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa lautan api telah menyebar, tetapi perahu roh hitam itu baik-baik saja. Ini adalah artefak suci yang kuat. Orang-orang ini terkejut, dan beberapa dari mereka mengerutkan kening. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Aku akan pergi dan membunuh orang-orang di dalam. Dia adalah pengawal putra mahkota. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memprovokasi dia seperti ini? Ia tiba di udara, dan sebuah pedang emas muncul di tangannya. Ia menebas dari udara. Dengan suara berdenting, kekosongan itu terbelah dua. Tanah hitam juga mengalami benturan keras dan mengeluarkan suara berdenting. Weng! Namun, pada saat ini, sebuah tangan emas besar terentang dari tanah hitam dan bertabrakan dengan cahaya bilah pedang yang mengerikan. Ia merobek cahaya pedang yang memenuhi langit dan menghantam tubuh ahli suku gagak emas. Ledakan! Tubuh elit suku gagak emas tercabik-cabik. Darah muncrat keluar, dan terdengarlah teriakan memilukan. Enam orang di bawah awalnya mencibir. Mereka yang berani memprovokasi mereka pasti akan mati. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka. Bagaimana mungkin, seseorang menamparkan tubuhnya dengan satu telapak tangan? Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Mungkinkah dia murid utama? Ledakan! Mereka berenam langsung berdiri. Cahaya yang sangat dingin keluar dari mata mereka. Terutama Jin Kongjue, yang melangkah maju, dan ilusi api melonjak di tubuhnya. Siapakah kamu sebenarnya? Beraninya kamu melawan suku Golden Crow? Apakah suku gagak emas sangat kuat? Aku akan melawanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sosok itu berjalan keluar dari perahu roh hitam. Murid Jin Kongjue menyusut. Lin Woody, kau sedang mencari kematian. Apakah dia Lin Woody? Mata kelima orang yang tersisa langsung memerah. Mari kita bergabung untuk membunuhnya. Ya, tidak perlu membicarakan aturan dengan mereka. Mereka berlima melayang ke udara. Nak, pergilah ke neraka. Kelima orang itu menunjukkan kemampuan hebat mereka dan dengan gila-gilaan menyerang Lin Suan. Lin Suan mencibir. Dia tahu bahwa mereka tercela dan tak tahu malu, jadi dia sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pagoda bijak agung. Dia membuka api di dalamnya dan menuangkannya ke bawah. Menggunakan api untuk menghadapi kami. Kau sedang mencari kematian. Para elit Golden Crow mencibir. Mereka terlahir dari api. Terlebih lagi, ada rumor bahwa mereka membudidayakan api matahari. Bagaimana mungkin api biasa bisa melakukan sesuatu terhadap mereka? Lin Woody ini tidak seberapa. Dia tidak punya otak sama sekali. Kelima orang itu dipenuhi dengan rasa jijik. Tak lama kemudian, mereka ketakutan. Ada sesuatu yang salah. Kekuatan api itu terlalu dahsyat. Dalam sekejap, dua orang di antara mereka terluka. Lengan mereka dibakar dan berubah menjadi abu. Tubuh tiga orang lainnya juga hangus menghitam. Rasa sakitnya hampir membuat mereka pingsan. Sialan, mundur. Ada yang salah dengan apinya. Kelima orang itu meraung dengan marah dan segera mundur. Mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Lin Suan mendengus. Bukankah mereka sangat kuat sebelumnya? Bukankah mereka meremehkan? Mengapa mereka melarikan diri sekarang? Jarinya seperti pisau. Dengan satu tebasan, dia langsung memenggal kepala seorang elit Golden Crow. Pada saat yang sama, dia menggunakan pukulan lain untuk menghancurkan tubuh elit Golden Crow lainnya. Keduanya berteriak di udara. Dalam sekejap, mereka berlima terluka parah. Berengsek. Di bawah, Jin Kongjue tidak bergerak. Awalnya dia mengira bahwa mereka berlima tidak akan bisa mengalahkan pihak lain dengan mudah. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Itu di luar dugaannya. Anak terkutuk dan tak tahu malu, beranikah kau melawan aku secara langsung? Jin Kongjue meraung ke langit. Mengapa aku tidak berani? Aku di sini untuk membunuh Pangeran Ketujuh. Di mana dia? Bawa dia ke sini. Pangeran Ketujuh tidak ada di sini. Lagipula, Putra Mahkota tidak perlu melakukan apapun untuk membunuhmu. Aku bisa membunuhmu. Jin Kongjue sangat marah. Anak ini terlalu sombong. Dia bahkan berani membunuh Putra Mahkota mereka. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh pihak lain dengan pedangnya. Tidak di sini. Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah ada kesalahan dalam informasinya? Atau apakah Pangeran Ketujuh sudah pergi? Informasinya tidak boleh salah. Kalau tidak, Jin Kongjue dan yang lainnya tidak akan ada di sini. Putra Mahkota itu mungkin ada urusan dan pergi. Dia sungguh beruntung bisa selamat. Bagus juga. Aku akan membiarkan Pangeran Ketujuhmu hidup selama dua hari lagi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Lin Xuan memandang Jin Kongjue. Jin Kongjue melesat ke udara. Semut bodoh, apakah kau pikir kau bisa melawanku? Sebelumnya, aku tidak bergerak melawanmu di Crescent Moon Lake karena aku takut pada pasukan ras iblis. Kalau tidak, apakah menurutmu kau bisa selamat? Hari ini, di bintang takdir surgawi, tidak ada pasukan ras iblis. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku. Ledakan. Jin Kongjue menyerang. Telapak tangannya melepaskan cahaya api dan gambar Golden Crowe, menyebabkan ruang bergetar saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke depan. 3858. Baiklah, aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Lin Xuan mengayunkan tinjunya. Fisiknya sudah membaik dan dia ingin mencobanya. Mari kita coba pada lawannya. Tinjunya dan telapak tangan lawannya mekar di langit, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Ledakan. Keduanya berimbang. Jin Kongjue mendengus. Nak, aku hanya mengujimu. Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Pergilah ke neraka sekarang. Ukulan lain, lebih keras dari sebelumnya. Di sisi lain, Lin Xuan mengangguk sedikit. Itu adalah kekuatannya sebelumnya. Sekarang, itu adalah kekuatan barunya. Tinjunya seperti naga. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Kali ini, tiga retakan muncul pada telapak tangan emas itu. Bagaimana mungkin, Jin Kongjue merasakan telapak tangannya retak. Rasa sakit itu membuatnya terkejut. Bagaimana fisik lawannya bisa menjadi begitu kuat? Saat dia sedang linglung, Lin Xuan menyerang dengan ganas. Tangan kanannya seperti pisau dan dia menebas lengannya. Lengannya patah seketika. Kaki kiri Lin Xuan terbang seperti naga dan menendang pinggangnya. Dengan suara keras, dia terpental. Dengan area yang terluka sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti akan hancur kapan saja. Bagaimana mungkin, Lin Xuan melukainya dalam sekejap. Lima ahli suku gagak emas juga tercengang. Mereka menahan lautan api sambil menyaksikan pertempuran itu. Melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mustahil. Saya pasti sedang bermimpi. Meskipun Jin Kongjue bukan putra mahkota, dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan dari suku gagak emas. Dia bahkan berani menantang seorang jenius top seperti Lei Zhen. Namun kini, dia bukan tandingan Lin Woody. Ini tidak mungkin. Jin Kongjue tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin Lin Xuan dapat melukainya dengan mudah? Sialan, bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu kuat? Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan dan fisik Lin Xuan tampaknya telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, dia pernah melihatnya di Danau Bulan Sabit. Saat itu, dia bisa merasakan bahwa dia setara dengannya. Tetapi sekarang, lawannya sebenarnya telah melampauinya. Lin Xuan mendengus dingin. Orang jenius secara alami harus berkembang setiap hari. Apakah menurutmu aku sama seperti semut sepertimu? Masih terjebak di tempat yang sama. Sialan, aku tidak percaya. Mati saja, gram Jin Kongjue. Dia marah sekali. Pihak lain benar-benar memanggilnya semut. Dia tidak tahan. Sepasang sayap emas tumbuh dari punggungnya, terus mengepak saat ia menyerbu. Api membumbung tinggi, cahaya mengerikan menutupi langit. Bulu-bulunya beterbangan, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah setiap bulu meledak, mereka menembus bagian dunia. Dengan lebih dari seribu bulu, dia yakin dia bisa membunuh pihak lain. Ledakan, ledakan. Percikan api beterbangan di depannya, menembus kehampaan. Jin Kongjue berdiri di kehampaan dan meraung ke arah langit. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Meskipun kali ini mereka menderita kerugian besar, beberapa orang mereka telah terbakar hingga tewas, dan dua orang lainnya terluka parah dan hampir meninggal. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tapi lalu kenapa? Pada akhirnya, dia masih berhasil membunuh pihak lain dengan mudah. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani menentang klan gagak emas kematian. Hem, apakah ini teknik terbaikmu? Biasa saja, sepasang tangan besar merobek api. Lin Suan melangkah keluar. Tubuh ilahi sembilan yang bersinar lebih terang. Bagaimana ini mungkin? Kau tidak mati. Aku tidak percaya. Jin Kongjue tercengang. Lawannya ternyata tidak mati setelah serangan sehebat itu. Lagi pula, dia tampak tidak terluka sama sekali. Fisik macam apa ini? Setelah itu, kau akan merasakan tinjuku. Lin Suan mulai mengayunkan tinjunya. Dia sangat kejam, bahkan lebih kejam dari lawannya. Dia memukul Jin Kongjue hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sial! Setiap kali mereka bertabrakan, tulang-tulang Jin Kongjue akan patah. Kalau bukan karena vitalitasnya yang kuat, fisiknya yang kuat, dan kemampuan pemulihannya yang kuat, dia pasti sudah mati. Dia pasti sudah dipukuli sejak lama. Meski begitu, dia tidak dapat bertahan lama. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Jin Kongjue meraung, dan hantu golden crow muncul di tubuhnya. Dia juga kembali ke bentuk aslinya dan meraung ke langit. Kali ini dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang sangat besar, berubah menjadi golden crow yang menyala-nyala, membakar dengan ganas. Tidak bagus, cepat mundur. Ketika dua ahli suku gagak emas yang masih hidup melihat pemandangan ini, mereka menggunakan sisa tenaga mereka dan segera mundur. Mereka tahu bahwa Jin Kongjue telah menggunakan jurus pamungkasnya. Ini adalah jurus pamungkas, serangan api mengamuk milik golden crow, cukup untuk menyapu bersih segalanya. Tepat saat mereka mundur, area di depan mereka meledak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan kobaran api yang berkobar cukup untuk menghancurkan segalanya. Lin Suan mendengus dingin, dan meninju ke segala arah, berubah menjadi tinju satu demi satu. Pada akhirnya, delapan belas tinju itu seperti delapan belas matahari yang menyala-nyala, mengelilingi langit dan menstabilkan area tersebut. Hal ini membuat hantu gagak emas tidak dapat mendekat. Apakah ini kartu truf Anda? Jika Anda tidak memiliki kartu truf baru, Anda bisa pergi dan mati. Lin Suan mencibir, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Berengsek! Jin Kongjue begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Ia mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah. Sepasang cakar tajam merobek kekosongan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Kedua cakar ini benar-benar terlalu kuat. Cakar-cakar itu bersinar dengan cahaya tajam, seperti dua senjata Sein. Lin Suan mendengus dingin, bersaing dengannya secara fisik adalah tindakan mencari kematian. Ledakan! 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 Keduanya bertukar pukulan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, menghancurkan segalanya. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam radius ribuan mil terus-menerus runtuh, dan kehancurannya masih menyebar. Berdengung! Tiba-tiba, Lin Suan memancarkan sinar pedangki, merobek kehampaan. Jin Kongjue sama sekali tidak berani melawan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia menghindari pedang itu dengan jarak sehelai rambut. Namun, dia tetap terkena tembakan. Sebuah retakan muncul di sayapnya, dan separuh tubuhnya kehilangan kesadaran. Pedangki milik lawannya bahkan lebih mengerikan. Jika terkena pedangki itu, tubuhnya pasti akan terbelah dua. Bocah! Kau memaksaku melakukan ini. Aku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika aku terluka parah, dan fondasiku rusak, aku tetap akan mengirimmu ke neraka. Jin Kongjue terbang, dan tubuhnya menutupi langit dan matahari. Api di tubuhnya mulai menyala, bahkan ada jejak cahaya merah di sana. Orang ini mulai menggunakan kekuatan garis keturunannya, dan bahkan menyalakan kekuatan garis keturunannya. Api menari-nari di atas bulu-bulu emas itu, dan akhirnya membentuk burung gagak emas, yang berputar-putar tanpa henti. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini, ada ribuan siluet golden crow yang berputar-putar, membuat orang tidak dapat membedakan mana yang asli. Aura pada siluet itu luar biasa menakutkan. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa menciptakan ribuan klon. Itu terlalu mengerikan. Dua orang ahli dari suku gagak emas di belakang pun ikut larut dalam kegembiraan saat melihat pemandangan ini. Dengan skill ilahi ini, lawannya pasti sudah mati, kan? Membunuh. Terdengar gemuruh di langit, dan ribuan siluet golden crow menukik ke bawah. Tak ada yang dapat menghentikan mereka kemanapun mereka lewat. 3859 Ekspresi Lin Xuan sangat serius. Dia harus mengakui bahwa klan gagak emas sangat berbakat, dan Jin Kongjue ini adalah salah satu yang terbaik. Bakat garis keturunan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Secara alami, ia jauh lebih kuat daripada ras lain. Namun, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Dia mencabut pedang tak tertandingi dan roh pedang naga itu meraung. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Pedang-pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan saling bertautan di langit. Pedang-pedang itu membentuk gambar 10 ribu naga di ujung pedangnya. 10 ribu naga melawan golden cross. Ini adalah tabrakan yang tak tertandingi. Langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membuat semua orang putus asa. Di kejauhan, beberapa orang melihat pemandangan ini dan merasa ketakutan. Siapa yang bertarung? Haruskah mereka pergi ke sana dan melihatnya? Apakah mereka ingin mati? Mereka akan seperti mencari kematian jika mereka bertindak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka jelas merupakan dua pakar tingkat atas, dan mereka menjauh dari mereka. Kalau orang seperti itu sampai mengamuk, siapa saja yang dekat dengannya pasti akan mati. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani pergi dan menonton pertempuran. Mereka hanya bisa berlari cepat. Akan tetapi, dengan pandangan sekilas, mereka melihat burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di langit. Itu adalah para ahli dari Golden Crow Rache. Ya ampun, sedikitnya ada 10 ribu burung gagak emas. Apakah Golden Crow Group punya begitu banyak pakar? Orang-orang ini menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih penasaran. Siapakah ahli yang bertarung dengan ras gagak emas? Tiba-tiba, mereka melihat puluhan ribu naga raksasa mengaum pada saat yang sama, dan jumlahnya sangat sedikit di semua arah. Itu tadi naga. Apakah orang-orang dari ras naga muncul? Perlombaan naga melawan Golden Crow. Ini adalah pertarungan antara dua binatang suci yang kuat. Orang-orang ini menjadi gila. Burung gagak emas dirobek satu demi satu oleh cakar naga. Tentu saja beberapa naga itu juga dibakar menjadi abu. Kedua belah pihak terus bertempur. Ada sosok yang terus bergerak maju mundur. Dia adalah Lin Suan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menggunakan kemampuan super rahasia surgawinya secara ekstrim. Dia mulai mencari tubuh asli Jin Kong Jue. Pada saat yang sama, ia menggunakan transposisi bintang. Setiap kekuatan penghancur yang mendekat akan ditangkisnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat melewati kehampaan. Dia menemukannya. Tak lama kemudian, dia mencibir dan menyerang dengan pedang tak tertandingi. Pedang itu mendarat di Golden Crow dan membuat orang itu terpental. Setengah tubuh Jin Kong Jue terpotong. Ah! Sialan! Bagaimana ini mungkin? Fakta bahwa pihak lain dapat menciptakan 10 ribu naga raksasa untuk melawan 10 ribu gagak emasnya sudah cukup mengejutkan. Bagi seseorang yang mampu menolak seni absolut garis keturunannya benar-benar terlalu tidak masuk akal. Sekarang, dia ketakutan setengah mati. Sial! Pihak lain benar-benar bisa melihat melalui tubuh aslinya. Bagaimana dia melakukannya? Ia melawan dengan susah payah dan berhasil menyelamatkan tubuhnya. Namun, setelah beberapa kali serangan, tubuhnya terbelah lagi. Orang ini terlalu menakutkan. Kekuatannya terlalu kuat. Jin Kong Jue merasa putus asa. Mungkinkah orang ini telah memasuki gerbang perunggu? Tiba-tiba dia mendapat ide yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sialan! Dia harus pergi. Jika pihak lain benar-benar memasuki pintu perunggu, maka dia bukan tandingannya. Dia ingin pergi, lalu dia juga akan memasuki gerbang perunggu dan memperoleh kekuatan besar untuk membunuh pihak lain. memikirkan hal ini, dia berbalik dan ingin pergi. Apakah dia berhasil melarikan diri? Jin Kong Jue benar-benar berhasil melarikan diri. Kedua ahli ras gagak emas yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Lin Woody terlalu kuat. Mereka memiliki tujuh orang ahli di pihak mereka. Selain Jin Kong Jue, ada enam orang lagi. Namun, sejak awal, musuh telah membunuh satu dari mereka dan membakar tiga lainnya hingga tewas. Saat ini, mereka berdua nyaris lolos dari kematian akibat kobaran api. Mereka terluka parah dan diambang kematian. Mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Jin Kong Jue. Siapa yang mengira bahwa Jin Kong Jue juga mencoba melarikan diri? Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Mungkinkah putra mahkota ketujuh harus bertindak sendiri? Lin Xuan tidak memberi kesempatan pada Jin Kong Jue untuk melarikan diri. Dia menyerang dengan kuat, memukul lawannya hingga dagingnya terluka parah dan bulu-bulunya rontok. Pada akhirnya, Lin Xuan mengumpulkan setengah dari bulunya dan bahkan menggunakan tombak penghancur besar untuk menciptakan wilayah iblis untuk menekannya. Jin Kong Jue terluka parah dan hampir mati. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wajahnya garang. Sial, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Dia terlalu terkejut. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah Anda mengira Golden Crow Rache Anda merupakan blok monolitik? Keluarlah! Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengambil jiwa dari tanah hitam, lalu melemparkannya ke depan. Orang itu adalah jiwa ahli Golden Crow. Pada saat ini, dia gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia berada di Black Earth, dia sudah melihat pemandangan di luar dan ketakutan setengah mati. Menurutnya, bahkan jika putra mahkota ketujuh tidak ada, Jin Kong Jue masih bisa membunuh pihak lain. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Pihak lain menghajar Jin Kong Jue hingga ia tidak bisa melawan. Itu kamu. Sialan, beraninya kau mengkhianati putra mahkota. Jin Kong Jue sangat marah hingga dia muntah darah. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali pihak lain? Orang ini ada di sampingnya. Tidak heran pihak lain dapat menemukan tempat ini dengan sangat akurat dan membuat persiapan terlebih dahulu. Rakyat merekalah yang mengkhianati mereka. Tidak, bukan aku. Aku tidak mengkhianati mereka. Aku hanya ingin jiwa itu bergetar. Namun, ia langsung terbunuh. Jin Kong Jue menggunakan kekuatannya untuk membunuh pengkhianat jiwa itu. Aku akan membuatnya agar kau tidak pernah bereinkarnasi. Api yang tak terbatas membakar jiwa itu. Aku tidak. Jiwa itu menjerit sengsara namun segera berubah menjadi abu. Langkah yang bagus. Lin Xuan tertawa dan bertepuk tangan. Namun, jangan khawatir. Kalian akan segera bersatu kembali di neraka. Sialan bocah nakal. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jejak keputusasaan muncul di mata Jin Kong Jue. Tiba-tiba tubuhnya membengkak seperti gunung kecil dan langsung berubah menjadi gunung setinggi 10 ribu sang. Dia meledak dengan ledakan. Matilah. Dia mengeluarkan raungan yang ganas dan jiwanya berubah menjadi seekor gagak emas kecil. Ia menerobos kekosongan dan ingin pergi. Berdengung. Lin Xuan terkejut saat melihat betapa gilanya penghancuran diri itu. Dia buru-buru mengeluarkan pagoda Sage Agung untuk memblokir serangan hebat itu. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombak penghancur besar dan mengunci jiwa pihak lain. Ia berubah menjadi cahaya hitam yang berkelap-kelip di langit dan langsung menembus jiwa pihak lain. Saya tidak puas. Jiwa Jin Kong Jue meredup dan menghilang. Jika aku bisa memasuki pintu perunggu, aku tidak akan terkalahkan. Dia menoleh dan menatap Lin Xuan. Meskipun kamu membunuhku, Putra Mahkota Ketujuh akan membalaskan dendamku. Aku akan menunggumu di neraka. Akhirnya, jiwanya menghilang. Lin Xuan menyimpan tombak penghancur besar dan berjalan keluar dari pagoda Sage Besar. Dia sangat kedinginan. Anda bisa pergi ke neraka dengan patuh. Namun, aku bersumpah bahwa orang yang akan menemuimu di neraka bukanlah aku, melainkan Putra Mahkotamu yang ketujuh. Mata Lin Xuan memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia menoleh dan menatap kedua orang di kejauhan. Kedua burung gagak emas itu ketakutan setengah mati. Mereka ingin lari tetapi tubuh mereka sudah terluka parah. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Telapak tangan Lin Xuan menutupi langit dan meraih mereka berdua. Mengunci musim semi dan musim bugur, reinkarnasi, menyiksa mereka berdua hingga mereka membuka mulut. Lin Xuan membunuh mereka berdua dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Kemudian, dia berpikir keras. Ternyata putra mahkota ketujuh telah menemukan istana emas dan pergi mencari rahasia di dalamnya. Jin Kongjue bergegas datang kemudian. Pihak lainnya membawa berita tentang pintu perunggu. Berita ini tentu saja sampai ke Lin Xuan. 3.860 Lin Xuan membunuh 13 anggota klan Piton Api Terbang dan 8 anggota klan Gagak Emas. Sekarang dia memiliki 350 bunga dao pada dirinya. Sungguh luar biasa. Harus diketahui bahwa dia belum lama ini dan dia belum bertemu banyak orang. Sungguh luar biasa memiliki lusinan bunga dao di tubuhnya. Namun sekarang, Lin Xuan hanya memiliki 350 bunga dao padanya. Lin Xuan merasa sudah waktunya untuk pergi ke gerbang perunggu. Dia juga ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dia mengambil semua bangkai golden crow. Semuanya lesat. Lin Xuan tidak akan melewatkannya. Lalu, dia terbang ke arah gerbang perunggu. Setelah dia pergi, orang-orang di kejauhan berani datang. Mereka melihat langit hancur dan darah di mana-mana. Tetapi tidak ada mayat. Mereka bingung. Bulu-bulu ini seharusnya adalah bulu klan gagak emas. Ya ampun, apakah anggota klan gagak emas terluka? Mereka sangat terkejut. Siapa yang berani melawan klan gagak emas? Saya tidak berpikir itu sesederhana terluka. Seseorang berkata, lihatlah energi pedang dan api di sini. Aku teringat seseorang, Lin Woody. Apa, maksudmu Lin Woody dan klan gagak emas bertarung? Seseorang mengangguk. Hanya dia yang berani melakukan itu. Jika itu adalah pertarungan Lin Woody, maka hilangnya mayat anggota klan gagak emas dapat dijelaskan. Raja Iblis pasti membawanya kembali untuk dijadikan makanan lesat. Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Tak lama kemudian berita itu menyebar. Beberapa orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa anggota klan gagak emas telah meninggal dan mayat mereka dibawa pergi oleh Raja Iblis. Raja Iblis telah menjadi menakutkan lagi. Mereka tidak boleh memprovokasi dia. Binatang-binatang Iblis seperti kota Iblis merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, mereka sekarang takut karena tubuh mereka semua adalah makanan lesat dari darat dan laut. Kalau mereka sampai tertangkap oleh Raja Iblis, mereka bukan saja akan dibunuh, tetapi juga akan dimakan. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Semua orang panik, takut Raja Iblis akan membunuh mereka. Namun, Lin Suan tidak berminat untuk memedulikan orang-orang ini. Pada saat ini, dia tiba di suatu tempat yang sunyi, tersembunyi di pegunungan. Tempat itu sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah adanya pintu perunggu. Gerbang perunggu itu sederhana dan tanpa hiasan. Tidak banyak cahaya, dan gerbang itu membawa perubahan waktu. Ada ukiran simbol misterius di atasnya. Lin Suan mengelilingi pintu perunggu beberapa lusin kali sebelum ia menyadari bahwa itu sebenarnya hanya sebuah pintu. Di balik pintu itu terdapat barisan pegunungan, dan tidak ada yang istimewa darinya. Mungkinkah dia harus mendorongnya agar terbuka? Dia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di pintu perunggu, dan mendorongnya dengan kuat. Ledakan, ledakan. Pintu perunggu itu bergetar saat terbuka perlahan. Cahaya hijau mengalir keluar dari dalam. Lin Suan melihat sekeliling dan menemukan bahwa di dalam sangat gelap. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dari luar. Dia maju selangkah dan masuk. Setelah dia masuk, dia sangat terkejut. Dia sebelumnya telah menyelidiki di balik pintu perunggu, tetapi tidak ada apapun di baliknya. Namun ketika dia masuk, dia mendapati bahwa itu sebenarnya adalah sebuah aula yang luas. Sungguh misterius. Pintu perunggu ini terlalu aneh. Mungkinkah itu terhubung ke ruang lain? Apakah akhirnya ada seseorang di sini? Selamat datang. Sebuah suara berat terdengar di aula. Lin Suan terkejut. Apakah ada orang lain di balik pintu perunggu itu? Siapa itu? Terkejut tak percaya, dia melihat sekelilingnya dengan mata emasnya. Saat berikutnya, dia melihat sebuah sosok muncul entah dari mana di depannya. Kemampuan spasial. Lin Suan terlalu terkejut. Sosok itu mengenakan baju besi perunggu dan bahkan memiliki topeng perunggu di wajahnya. Saya utusan di sini. Anda bisa memanggil saya utusan perunggu. Saya bertanggung jawab atas semua yang ada di balik pintu perunggu. Anak muda, apa yang ingin kamu tukarkan? Sebenarnya ada seorang utusan perunggu di balik pintu perunggu yang bertanggung jawab atas segalanya. Apakah dia masih hidup? Apakah Destinistar berada di bawah kendali orang lain? Kekuatan macam apa itu? Bahkan Kota Suci tidak dapat mengendalikannya. Mungkinkah itu seorang sage agung? Atau seseorang yang bahkan lebih mengerikan daripada seorang sage agung dapat mengendalikannya? Lin Suan tidak tahu. Dia merasa semuanya diselimuti misteri. Mengambil napas dalam-dalam, dia sementara menekan keraguan di hatinya. Senior, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku tidak tahu apa yang bisa aku tukarkan di pintu perunggu itu. Harta karun apa saja yang ada di sana. Memang, Lin Suan hanya tahu bahwa bunga dao dapat ditukar, tetapi bagaimana caranya? Dia masih tidak tahu. Utusan perunggu tersenyum. Anda akan tahu saat melihat ini. Dengan lambayan tangannya, layar cahaya terbentuk di depannya. Ada diagram dan kata-kata di layar. Lin Suan melihatnya. Diagram tersebut seharusnya adalah barang yang akan ditukar, dan kata-katanya seharusnya adalah syaratnya. Lin Suan terkejut ketika melihat baris pertama. Di awal, ada senjata suci, obat suci, dan kemampuan bela diri yang dikembangkan oleh orang suci. Jelas, tidak ada barang biasa di sini. Di balik setiap item terdapat daftar jumlah yang dibutuhkan untuk bunga dao. Lin Suan meliriknya sekilas dan melihat beberapa item ditandai dengan tanda tanya di bawahnya. Jumlah bunga dao tidak tertulis. Hal ini membuatnya bingung. Apa yang terjadi? Senior, apa artinya ini? Utusan perunggu berkata dengan suara rendah. Kamu tidak dapat menukarkan barang-barang di bawah ini, jadi tidak ada nomornya. Mungkinkah kitab suci bela diri banjir ini merupakan kemampuan keilahian tertinggi dari kaisar bela diri banjir? Lin Suan tiba-tiba berteriak kaget. Itu karena dia telah menemukan sesuatu di bawah tempat tanda tanya tersebut ditempatkan. Namun, dia tidak begitu mempercayainya. Bukankah kitab suci bela diri banjir adalah warisan kaisar bela diri banjir? Kitab itu sangat berharga sehingga hanya klan kekaisaran yang memilikinya. Terlebih lagi, dia ingat bahwa yang nantian telah menerima kitab suci bela diri banjir, tetapi dia telah membunuhnya. Pasti seseorang dengan nama yang sama. Namun, utusan perunggu mengatakan bahwa itu memang merupakan warisan yang besar. Seseorang dapat menukarnya dengan warisan kaisar di sini. Lin Suan tercengang. Itu tidak mungkin, kan? Berapa banyak bunga dao yang dibutuhkan? 108 ribu teratai emas dao surgawi. Mendengar angka ini, Lin Suan langsung memuntahkan darah. Itu artinya tidak ada harapan sama sekali. Itu karena orang terkuat yang dia tahu saat ini mungkin adalah kakak laki-lakinya. Fu Hongye, benar. Terakhir kali, Fu Hongye telah menciptakan enam teratai emas dao surgawi, menggemparkan alam astral kedua. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan 108 ribu, jumlah itu bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan 108 ribu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mari kita bersikap realistis. Dia sekarang punya 350, jadi dia hanya bisa menukarkannya dengan beberapa yang sebelumnya. Hati Lin Suan berkobar karena keinginan. Dia menemukan banyak hal yang membuat matanya merah, tetapi semuanya berjumlah puluhan ribu. Tampaknya saat dia keluar, dia harus memburu musuh-musuhnya dan mendapatkan bunga dao dalam jumlah besar, lalu kembali untuk menukarnya. Anak muda, kamu orang pertama yang membuka pintu perunggu, jadi kamu mendapat diskon kali ini. Saya akan memberi Anda setengah harga dari barang yang Anda tukarkan. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Terima kasih. Terima kasih.